Dan masih bersama kami dalam news screen. PT. Kapuas Prima Kohl TBK atau ZINC telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendongkrak pendapatan di tahun ini hingga 1,25 triliun rupiah. Strategi yang akan diterapkan perseroan antara lain meningkatkan kapasitas produksi dan melanjutkan penjualan komoditas biji besi untuk pasar domestik. Direktur PT. Kapuas Prima Kohl TBK atau ZINC, Hendra William, mengatakan strategi yang akan diterapkan perseroan antara lain meningkatkan kapasitas produksi dan melanjutkan penjualan komoditas biji besi untuk pasar domestik. Namun untuk realisasi target tersebut tergantung pada harga komoditas terutama base mental yang mengalami fluktuasi sejak awal tahun 2021. ZINC saat ini memiliki tambang seluas 5,569 hektare yang memproduksi logam dasar. Mengingat permintaan biji besi di tanah air memiliki proyeksi yang sangat positif saat ini, ZINC menargetkan penjualan komoditas ini bisa mencapai 12 juta dolar Amerika di tahun 2021. Dalam mewujudkan target tersebut, ZINC menganggarkan dana sebesar 7 hingga 8 juta dolar Amerika untuk belanja modal. Dana untuk CAPEX ini berasal dari kas internal perusahaan, alokasi CAPEX digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan juga menunjang peningkatan kapasitas produksi pada bagi sumber IDX Channel.